Hai juga pura masuk ya bener kan baledesa hulosobo nah ini teman-teman kantor baledesa hulosobo ya kalau dari sini kita lihat bisa lihat nih kayak kampung-kampungnya ada di sebelah sini yang rapet yang rame rumah-rumah penduduk tuh jalannya bagus banget nih asfal nih oh oh i i i i i i i i Halo teman-teman selamat pagi selamat datang di vlog Anto Wahyu Atmojo Oke teman-teman pada pagi hari ini saya sedang berada di alun-alun atau lapangan Cangkerplor ya teman-teman tepatnya di depan kantor kecamatan Purworejo nah pada video kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya blusuan di salah satu desa yang ada di kecamatan Kalikesing yaitu desa Hulusobo teman-teman nah kenapa kok saya mau ke desa Hulusobo karena konon ceritanya desa itu merupakan salah satu desa yang bersejarah ya teman-teman karena dulu waktu agresi militer itu sempat dijadikan tempat untuk memimpin sementara dari Bupati yang sedang memerintah terdahulu yaitu Bupati Reksonegoro ya teman-teman nah kita langsung saja menuju ke lokasi ya teman-teman langsung meluncur menuju ke desa Hulusobo untuk masuk ke desa Hulusobo itu nanti kita lewat desa Kaliharjo teman-teman masuknya lewat desa Kaliharjo ya disitu ada pertigaan terus kita belok ke arah kanan nah di desa Hulusobo itu nanti selain kita kita akan belusukan nah kita juga akan mencari ini teman-teman mencari prasasti yang menjadi bukti bahwa waktu itu Bupati Reksonegoro pernah memerintah di tempat itu jadi pernah dijadikan tempat untuk pusat pemerintahan Kabupaten Purwajo untuk sementara nah untuk prasastinya itu untuk prasasti yang asli itu sebenarnya karena ketidaktahuan masyarakat waktu itu itu prasastinya sudah hancur atau rusak ya dan sekarang sudah dibuatkan prasasti replikanya atau tiruannya Nah kita nanti akan lihat seperti apa prasasti tersebut ya teman-teman sejarah berdirinya desa Hulusobo kecamatan Kaligesing erat kaitannya dengan Pangeran Diponegoro tidak hanya itu desa yang terletak di perbukitan ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Purwajo pada masa agresi militer Belanda kedua pada tahun 1949 silam saat itu ibu kota negara dari Jakarta pindah ke Yogyakarta ibu kota provinsi sempat pindah ke daerah kecamatan Bruno walaupun hanya sebentar untuk menghindari kejaran tentara Belanda maka Bupati Purwajo saat itu er murid noreksonegoro mengungsi ke Hulusobo dan mengendalikan pemerintahan dari desa ini bukti bahwa pemerintahan Kabupaten Purwajo pernah ada di desa Hulusobo berupa prasasti dan rumah penduduk yang digunakan Bupati saat itu juga masih ada prasasti sebagai bukti peninggalan Bupati Purwajo dibuat dengan batu sungai dipahat seadanya pada batu pondasi berlumut itu tertulis nama er murid noreksonegoro tanggal 17 Maret 1949 hingga 27 Desember 1949 tanggal dan tahun tersebut adalah jangka waktu sang Bupati tinggal di Hulusobo sedangkan rumah yang dulu sempat menjadi saksi sejarah Bupati Purwajo dan keluarganya tinggal kini sudah sangat rusak dan dijadikan tempat penyimpanan kayu bakar bangunan itu berada di tanah milik keluar gambah Prawiro yang berada di atas sungai Telawah nah berikut ini adalah cerita rakyat mengenai asal-usul desa Hulusobo munculnya desa Hulusobo tidak terlepas dari peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia khususnya Purwajo pada masa perang diponegoro sekitar tahun 1830 ada seorang pengikut pangeran diponegoro yang tidak mau menyebutkan jati dirinya beliau hanya mengaku sebagai panembahan sangki panembahan sangki merupakan seorang pengikut yang melarikan diri ke hutan belantara di wilayah perbukitan menoreh yaitu wilayah sebelah barat Yogyakarta sampai di suatu wilayah yang masih sedikit penduduknya dan belum memiliki nama beliau melarikan diri dari Belanda setelah peristiwa penangkapan pangeran diponegoro sehingga merahasiakan identitasnya pada wilayah tersebut beliau mendirikan padepokan yang diberi nama Ondosewu berada pada bukit sebucu kata Ondosewu merujuk pada jalan menuju padepokan yang menyerupai tangga yang berundak-undak dari sumur sebatur sampai puncak sebucu saat melarikan diri beliau membawa 7 orang rekan kemudian mengundang rekan lain yaitu Ki Sobokerto dan Nyi Sobokerto nama samaran sangki memerintah Ki Sobokerto dan Nyi Sobokerto beserta pengikutnya menuju padepokan Ondosewu dan menugaskan untuk menyediakan logistik perjuangan pangeran diponegoro suatu ketika Ki Sobokerto dan Nyi Sobokerto menghilang dan ditemukan di kayu lawang sekarang menjadi tempat pemakaman umum desa Holosubo hanya tersisa berulangnya karena dimakan harimau setiap kali ditanyai asal-usulnya penembahan sangki hanya menjawab kaulo sesobo atau kaulo berarti saya dan sesobo berarti berkelana dari kata tersebut lambat laun istilah kaulo sesobo berubah menjadi kulo sobo hingga akhirnya wilayah tersebut diberi nama hulo sobo pemberian nama tersebut terjadi pada bulan rojab sekitar tahun 1840 untuk mengenang peristiwa tersebut pada setiap bulan rojab sampai sekarang diperingati dengan acara merti desa oke teman-teman kira-kira seperti itu cerita rakyat mengenai asal-usul desa Holosubo yang selama ini berkembang di masyarakat dan cerita mengenai peristiwa di saat perang kemerdekaan di desa Holosubo sekarang kita kembali ke perjalanan menuju ke desa Holosubo ini gak pura masuk oke teman-teman kita lanjut berusukan di desa Holosubo oke teman-teman kita buat wow suasananya asri banget ada sekolah lagi SD Negeri Hulusobo nah itu beli desainnya di sebelah sana kayaknya sih tadi beli desainnya atau ini ya ada ini apa nih ini TK lihat tadi bener oke nanti kita belok ke sini ya teman-teman kita ke jalan utamanya dulu Assalamualaikum ada makam kompleks makam di kanan dan kiri Assalamualaikum lagi panen duran ini sepertinya udah gak ada rumah ya oh itu ada tuh di depan tuh dan ini mungkin perbatasan ya ini ya perbatasan kampung eh perbatasan desa mungkin ya kita kayaknya balik aja teman-teman nah ini nah ini ini mungkin ini perbatasan nah kita akan setelah ini akan mencari eh prasasti karangka indran yang ada di dusun apa ya dusun apa ya dusun sundak atau apa ya namanya ya enggak luas juga ya anu kompleks pemakamannya nah kalau dari sini kita lihat bisa lihat nih kayak kampung-kampungnya ada di sebelah sini yang rapet yang rame rumah-rumah penduduk nah ini kan ada musola nih kita belok ke arah kanan nih teman-teman musolabawiturrohim wudureen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian wuh jalannya bagus banget nih wuh aspal nih sampai atas-atas loh ini desa hulasubo pulau sobo kalau subuh pulau sobo Hai ini mana nih sumberjo hulasubo disen sumberjo hulasubo nah ini udah ganti semen ya sekarang wah Duren sumberjo wuhh banyak Duren ternyata disini gitu teman-teman di atas itu pengundungan menoreh ya kita tanya dulu tapi sepeda motor sakitnya pake Oh ini nangisah menggambil itu maka benggambil lagi nah ini setapak ini di kamar di kamar oh yang di kamar ini? oh di kamar ini oh ini ini kan belajar sejarah kan Rien, Mungale, bekas ini apa itu? ini Pak Bupati pas perang kan yang memerintah lewat ini 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 yang ini 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 di ini 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 nih ini ini Mbak Wani demikian tentamu badai ajeng ini ngali neponku prasasti karangkain silat councilman hai 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 twenty- nobody hai 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 ini bisa kena pari lisatang gitu hehehe hai 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 Oh nanti yang Pak Jepatin ku sek terang yang betul-betul dia nisi pun di tempat kayu nge tempat kayu bisa di Sunda ngilangnya Oh Sumberjong, Sumberjong Reksonegoro hai 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 pergi kata durian bih hahaha kata kalau ya nge-nge saking nampun siang nampun nampun apa bu nampung ini ngali nampung ini ngali seket berarti rin grionnya ini nggak ya ini kita melangin terpaksa saya melangin terpaksa Oke teman-teman ini perjalanan turun ya dari Desa Sumberjo Dusun Sumberjo maaf Dusun Sumberjo Desa Hulusobo Nah tadi sudah eh ke Prasasti Karangkaendran juga udah ketemu rumahnya juga rumah yang dulu dipakai buat bersembunyi Bupati Reksonegoro Bupati Reksonegoro Wah ini jalannya ya keren banget ini aspal hot mix Oke kita menuju turun ya teman-teman menuju turun ke Jalan Raya Kali Gesing sambil saya akan shoot kondisi desa Hulusobo bagus banget nih sudah bersih banget loh ini tuh kanan kirinya itu enggak ada sampah loh selamat jalan ya ini nih Dusun Sunda nih ini nanjaknya lumayan nih tadi pas berangkat enggak ada balai dusun di sini di sebelah kanan tadi tadi diantar juga sama bapak-bapak yang berbaik hati mengantarkan ke lokasi, karena kalau tidak diantar itu pasti tidak akan kelihatan, tidak akan ketahuan, rasa pastinya lokasinya ada di mana nah patokannya adalah musola ini untuk masuk ke dusun sumberjo nah ini sudah jalan utama desa coba kita kesini dulu ya ini kayaknya baledesa ya bener kan baledesa hulosobo nah ini teman-teman kantor baledesa hulosobo oke sudah sampai di baledesa kita turun SD Negeri hulosobo kecamatan kaligesing nah ini pintu masuk Gapura desa ya teman-teman kita sudah keluar dari desa hulosobo oke teman-teman dengan begitu video kali ini saya closing bertepatan dengan saya keluar dari Gapura desa hulosobo ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi terbaru tentang desa hulosobo kepada teman-teman jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya terima kasih teman-teman sampai jumpa kembali di video yang akan datang bye 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 selamat menikmati selamat menikmati